Ini saya sedang mencoba menggunakan Bitpop ISP di kecepatan yang biasa-biasa saja. Jadi motor ini masih berfungsi semuanya, belum ada yang berkurang, baik itu di kelistrikannya, kemudian remnya, dan berbagai halnya. Jadi belum ada yang sama sekali berkurang. Kalau mungkin tampilannya sedikit agak kotor begitu karena belum dicuci saja, apalagi kemarin musim hujan. Tapi bukan motor Bitpop baru, ini motor tepatnya diproduksi tahun 2014, Bitpop ISP. Memang dari teknologi Honda, khususnya mesin, di jenis sekutik ini paling baru. Jadi menggunakan teknologi ISP. Sudah hampir tiga tahun begitu. Selama penggunaan ini, saya kira cukup bagus. Saya tidak pernah merasakan kendala, misalnya motor mogok di jalan, misalnya kena hujan, ataupun sedikit kena banjir. Kita lihat di bodi juga ya, selama ini memang bodinya saya pikir cukup bagus juga. Misalnya di kualitas rangka ini, baik itu di bodi secara keseluruhan, tidak ada retak-retak. Memang motor di sejenisnya begitu, saya punya pengalaman menggunakan motor. Dalam penggunaan usia empat tahun itu, kadang-kadang sudah ada yang pecah misalnya. Tetapi ini cukup relatif bagus. Kemudian di warna juga, apalagi mungkin karena ini warnanya warna putih begitu, sehingga tidak ada yang kerusakan yang cukup berarti, misalnya sobek ataupun patah bekas pencopotan dari agak sedikit cukup boros ya di penggunaan lampu. Lampu depan, karena memang lampu ini terus nyala begitu, tituh mesin hidup, langsung lampu nyala. Sehingga memang cukup tidak awet begitu. Ya, penggunaannya hampir 6 bulan sekali, begitu kita ganti. Kemudian yang kurang awet juga memang di kabel buat memutar kecepatan. Ini kan fungsinya untuk ke speedometer ini. Saya selama penggunaan ini sudah sampai 3 kali diganti. Jadi kebanyakan di sini, di sini selalu patah ya, patah di sini tidak kuat. Tapi kalau yang lainnya seperti kabel rem, kemudian ban dan teknologi lainnya cukup bagus. Untuk penggunaan BBM yang saya rasakan selama ini cukup irit sekali. Biasanya saya gunakan untuk mobilitas di dalam kota. Hanya, ya paling tidak mengisi spool tank itu kalau premium hanya Rp17.000. Atau mungkin sampai Rp18.000. Tetapi kalau menggunakan pertamak sekitar Rp20.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!